Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Selamat bertemu kembali adik-adik Hari ini materi kita adalah tentang sejarah Pramuka Baik adik-adik Pramuka sejati Taukah adik-adik sejarah Pramuka itu Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961 Jadi kalau akan menyimak latar belakang lahirnya Gerakan Pramuka Orang perlu mengkaji keadaan, kejadian, dan peristiwa pada sekitar tahun 1960 Dari ungkapan yang telah dipaparkan di depan kita Lihat bahwa jumlah perkumpulan kepanduan di Indonesia waktu itu sangat banyak Jumlah itu tidak sepadan dengan jumlah seluruh anggota perkumpulan itu Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah ketatapan MPRS Nomor 2 garis miring MPRS garis miring 1960 Tanggal 3 Desember 1960 Tentang rencana pembangunan nasional semesta berencana Dalam ketetapan ini dapat ditemukan pasal 330 huruf C Yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila Seterusnya penertiban tentang kepanduan pasal 741 Dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan Pramuka Pasal 349 ayat 30 Kemudian kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden Powell Lampiran huruf C ayat 8 Ketetapan itu memberi kewajiban agar pemerintah melaksanakannya Karena itulah Presiden Mandataris MPRS pada tanggal 9 Maret 1961 Mengumpulkan toko-toko dan pemimpin gerakan kepanduan Indonesia Bertempat di Istana Negara Hari Kamis malam itulah Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui Metode dan aktivitas pendidikan harus diganti Seluruh organisasi kepanduan yang ada di Lebur menjadi satu yang disebut Pramuka Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengkubu No. IX Menteri P. dan K. Prof. Prijono Menteri Pertanian Dr. Ahmad Aziz Saleh Dan Menteri Transmigrasi, Operasi dan Pembangunan Masyarakat Desa Ahmadi Panitia ini tentulah perlu sesuatu pengesahan Dan kemudian terbitlah keputusan Presiden RI No. 112 tahun 1961 Tanggal 9 April 1961 tentang panitia pembantu pelaksana pembentukan gerakan Pramuka Dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 Baik ya adik-adik Dari panitia-panitia yang sudah terbentuk dalam peraturan yang dimuat dalam keputusan Presiden Republik Indonesia No. 121 tadi Ya Maka Pada tanggal 20 Mei 1961 Lahirlah gerakan Pramuka Ya gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang paling berkaitan Yaitu yang pertama Pidato Presiden atau Mandataris MPRS dihadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia Pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka Lalu yang kedua Diterbitkannya keputusan Presiden No. 238 tahun 1961 Pada tanggal 20 Mei 1961 tentang gerakan Pramuka Yang menetapkan gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia Serta mengesahkan anggaran dasar gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi para pengelola gerakan Pramuka Dalam menjalankan tugasnya Tanggal 20 Mei adalah hari kebangkitan nasional Namun Bagi gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ketiga Peristiwa ini kemudian disebut sebagai hari permulaan tahun kerja Baik adik-adik ya pada ketatapan atau keputusan Presiden No. 238 Pada peristiwa ini Ya pada tanggal 20 Mei 1961 ini dikenal dengan hari permulaan tahun kerja Sedangkan pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara Pada hari tersebut dikenal dengan hari tunas gerakan Pramuka Yang ketiga Pada pernyataan para wakil organisasi Kepanduan di Indonesia Yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi gerakan Pramuka Dilakukan di Istana Olahraga Senayan Pada tanggal 30 Juli 1961 Peristiwa ini kemudian disebut sebagai hari ikrar gerakan Pramuka Baik adik-adik pada tanggal ini yaitu tanggal 30 Juli 1961 Tanggal ini dikenal dengan hari ikrar gerakan Pramuka Yang keempat adalah pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara Serta penganugerahan Panji-Panji gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961 Yang kelima Selain pelantikan pengurus gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961 pula Dilangsungkan Devile Pramuka yang bertujuan untuk memperkenalkan secara resmi gerakan Pramuka Indonesia kepada Halya Sejak itu tanggal 14 Agustus kemudian dikenal hari Pramuka Nah adik-adik sekarang kita memahami bahwa pada tanggal-tanggal tersebut Merupakan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah gerakan Pramuka di Indonesia Dan yang kita tahu pada tanggal setiap tanggal 14 Agustus Itu merupakan hari peringatan hari lahirnya gerakan Pramuka Indonesia Setelah kita memahami, mengerti, mengetahui tentang sejarah gerakan Pramuka Dari periode-periode waktu yang telah kakak sebutkan tadi Maka kita juga harus memahami bagaimana gerakan Pramuka diperkenalkan Baik, gerakan Pramuka diperkenalkan Kita bisa melihat pada pidato presiden pada tanggal 9 Maret 1961 Juga menggariskan agar pada peringkat Peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat Oleh karena itu, keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 Perlu ada pendukungnya, yaitu pengurus dan anggotanya Menurut anggaran dasar gerakan Pramuka Pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional Atau disingkat dengan MAPINAS Yang di dalamnya terdapat Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kuartir Nasional Harian Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961 Bukan saja di ibu kota Jakarta Tetapi juga di tempat yang penting di Indonesia Di Jakarta sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan AFL besar Yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta Baiknya adik-adik, Gerakan Pramuka Indonesia secara resmi diperkenalkan pada tanggal 14 Agustus 1961 Nah, inilah kenapa pada tanggal 14 Agustus 1961 merupakan hari lahir Pancasila Karena pada tanggal ini Gerakan Pramuka Indonesia diperkenalkan Dan tidak hanya di lokasi atau di wilayah Jakarta saja Tapi di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Marauke Nah, peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus 1900 ini Kemudian dilakukan sebagai Hari Pramuka Yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka Oke, baiklah Pramuka Sejati Adik-adik yang kakak sayangi Dengan memahami, mempelajari materi Sejarah Gerakan Pramuka ini Kita bisa memahami Kita bisa mengetahui Tentang Bagaimana alur Alur daripada sejarah Gerakan Pramuka yang ada di Indonesia Sehingga Kita bisa mengetahui bahwa Setiap tanggal 14 Agustus Itu merupakan hari Lahir Gerakan Pramuka Yang harus kita Peringati Selaku anggota Gerakan Pramuka Oke, demikian Kakak ucapkan Salam Pramuka Wabila hitabik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menunggu Terima kasih.